Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi singkat kepada kita semua mengenai beberapa malaikat yang mengiringi kita saat hidup di dunia. Pertama, ada malaikat yang dikenal dengan nama Al-Arham. Malaikat ini adalah malaikat yang menyertai manusia ketika proses penciptaan oleh Allah SWT di dalam rahim ibu. Malaikat Al-Arham diberi tugas oleh Allah SWT untuk meniupkan ruh ke dalam janin, mengatur rezeki, kematian, amal, sengsara, atau kebahagiaan di dalam rahim. Selain itu, malaikat Al-Arham juga bertugas meniupkan debu bumi kepada janin pada usia 4 bulan, di mana calon makhluk itu nanti akan tercabut nyawanya oleh malaikat maut. Dalam hadis dari Anas bin Malik Radiallahu Anhu, Nabi SAW bersabda, Allah mengutus seorang malaikat untuk rahim. Lalu beliau mengatakan, Ya Allah, ini nutfah. Ya Allah, ini segumpal darah. Ya Allah, ini segumpal daging. Ketika Allah hendak menyelesaikan penciptaannya, beliau bertanya, Ya Allah, lelaki atau perempuan? Apakah dia orang yang celaka atau bahagia? Bagaimana rizkinya? Bagaimana ajalnya? Akhirnya ditetapkan untuknya semua ketetapan itu di perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari 6595 dan Muslim 2646. Yang kedua adalah para malaikat penjaga yang disebut malaikat hafazah. Para malaikat ini bertugas untuk mengawasi amal perbuatan dan menyertai atau menjaga manusia. Muhammad Al-Halili meriwayatkan bahwa Usman bin Afan Radiallahu Anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah para malaikat yang menyertai manusia. Beliau menjawab, Ada 20 malaikat. Satu malaikat berada di sebelah kananmu. Ia memimpin malaikat yang berada di sebelah kirimu. Jika engkau berbuat kebaikan, malaikat di sebelah kananmu akan mencatatnya sebanyak 10. Jika engkau berbuat keburukan, maka malaikat sebelah kiri berkata kepada yang sebelah kanan, Apakah aku tuliskan? Dijawab oleh sebelah kanan, tangguhkanlah selama 7 jam. Barangkali ia bertaubat. Namun, jika tidak bertaubat, tuliskanlah. Semoga Allah menenangkan kita darinya. Malaikat sebelah kanan dikenal dengan malaikat rakib, sedangkan yang sebelah kiri dikenal dengan malaikat atid. Ada beberapa situasi yang tidak diikuti atau dicatat oleh para malaikat pencatat. Dari Aisyah Radiallahu Anha, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pena diangkat dari tiga orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal atau sembuh. Dalam keterangan lain, malaikat pencatat amal manusia akan selalu berada dan mengiringi manusia yang telah balik, tidak pernah lalai, kecuali dalam dua kondisi yang sedang dialami atau dilakukan oleh manusia yakni, pada saat jinabah dan buang air. Selain malaikat rakib dan atid, ada juga golongan malaikat hafazah yang disebutkan dalam Quran Surah Ar-Rat ayat 11. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Pada ayat tersebut, Allah menyebut malaikat yang selalu mengikuti manusia tersebut dengan sebutan muakibat, yang artinya silih berganti. Karena mereka datang pergi, lalu digantikan malaikat lainnya. Mengenai ayat tersebut, Al-Hafiz Ibu Kasir menyebutkan hadis dari Abu Hurairah Radiyaullahu Anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asyar, kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui dari mereka, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Hadis Riwayat Ahmad 8341, Bukhari 555, Muslim 1464, dan yang lainnya. Wa'ullohu alam bisawab. Sekian konten islami kali ini. Nantikan konten islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.